Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Manchester United vs Brighton, Lisandro Martinez bakal main? Martinez sempat membuat MU deg-degan, pasalnya sang back harus ditarik keluar lebih awal ketika MU menghadapi Arsenal di 2 pekan yang lalu. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU bisa bernafas lega karena Martinez saat ini kondisinya fit untuk bermain bagi setan merah. Tanda-tanda Martinez bisa bermain untuk tim utama MU adalah sang back sudah berlatih bersama timnas Argentina. Martinez memang ikut ke latihan timnas Argentina di judah internasional kali ini, namun ia sempat berlatih terpisah di awal kedatangannya. Namun sejak awal pekan kemarin, ia dikabarkan berlatih penuh bersama tim Tengo, jadi kondisinya dikabarkan sudah semakin fit. Martinez semakin siap bermain melawan Brighton karena ia disimpan oleh pelatih Lionel Scalini. Di ini hari tadi, timnas Argentina berhadapan dengan timnas Bolivia di kualifikasi Piala Dunia 2022-06. Di laga itu, Martinez tidak dilibatkan sama sekali oleh sang pelatih. Bahkan Martinez tidak masuk ke bangku cadangan, ini menandakan bahwa sang back disiapkan sang manager untuk kembali ke klub dengan kondisi yang prima. MU sendiri masih mempertimbangkan untuk menurunkan Martinez di laga melawan Brighton. Ada kemungkinan ia disimpan di pertandingan ini agar ia benar-benar fit saat MU berhadapan dengan Bayer Munchen di ajang Liga Champions pada pekan depan. Mau Hailun gak acor? Eric Ten Hag diminta mainkan Facundo Pellistri. Sebuah saran diberikan oleh James Robson kepada Eric Ten Hag. Ia menilai Facundo Pellistri harus dipasangkan dengan Rasmus Hailun di lini serang Manchester United, agar sang striker bisa tampil maksimal. Robson menilai Hailun bakal jadi penyerang yang berbahaya bagi MU. Saya benar-benar menyukai anak ini, Hailun, buka Robson kepada MU TV. Menurut Robson, Hailun menampilkan performa yang apik saat menghadapi Arsenal. Ia menilai sang striker bakal memberikan dampak yang besar bagi squad Manchester United di musim ini. Hailun adalah penyerang yang sangat cepat. Ia punya kekuatan yang bagus dan ia selalu mau terlibat dalam proses serangan United dan ia selalu ingin bergerak. Sambung Robson Robson percaya bahwa Hailun butuh servis yang bagus dari sektor sayap agar ia bisa mencetak banyak gol untuk MU. Ia menilai Facundo Pellistri adalah opsi yang tepat untuk jadi pelayan Hailun. Dari apa yang saya lihat, dia Hailun adalah tipikal penyerang yang butuh servis yang bagus dari sektor sayap dan masalahnya itu merupakan kelemahan United dalam beberapa musim terakhir. Sambung Robson Facundo Pellistri adalah tipikal pemain yang akan memberikannya umpan-umpan bagus dari sektor sayap. Ia bisa menciptakan sesuatu untuk diselesaikan Hailun. Ia menandaskan. Pellistri sendiri belakangan dikabarkan akan jadi starter di sektor sayap Manchester United di akhir pekan ini. Ia akan dimainkan Eric Ten Hag kontra Brighton setelah Anthony Danja dan Sancho mengalami masalah baru-baru ini. Lepas Jadon Sancho, Manchester United bakal amankan Visha Faradzkelia. Sebuah gosip transfer baru beredar seputar Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa Visha Faradzkelia di tahun 2024. Faradzkelia musim lalu adalah pendatang baru di squad Napoli. Ia direkrut dari klub antah-berantah untuk memperkuat lini serang Napoli. Namun tidak disangka-sangka, pemain timnas Georgia itu meledak bersama Napoli. Ia menciptakan banyak gol dan asis sehingga Napoli berhasil menjuarai seri A di musim lalu. The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United kesengsem pada sang winger. Mereka tertarik merekrut sang pemain di tahun 2024 nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United bakal merekrut Faradzkelia sebagai pengganti Jadon Sancho. Sang winger baru-baru ini berseteru dengan Eric Ten Hag yang dilaporkan ingin cabut dari squad Setan Merah di tahun 2024. Jika Sancho pergi, MU butuh pengganti yang berkualitas di sektor sayap mereka. Faradzkelia dinilai bakal jadi opsi yang cocok untuk tim mereka. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU bakal menemukan kesulitan besar untuk mendapatkan jasa Faradzkelia. Manchester United sendiri diperkirakan perlu keluar uang yang sangat banyak untuk mengamankan jasa Faradzkelia di tahun depan. Lebusan sekitar 85 juta euro dibutuhkan untuk melunuhkan Napoli agar mau melepaskan sang winger. Anthony Martial bakat besar tapi prakteknya nol Rio Ferdinand memberikan penilaiannya terhadap Anthony Martial. Ia menilai striker Manchester United itu menyanyiakan bakat besar yang ia miliki. Ferdinand menyebut bahwa Eric Ten Hag sebenarnya senang melatih Martial. Saya tahu bahwa Eric Ten Hag dan staff pelatihnya suka memiliki Martial di tim mereka, ujar Ferdinand kepada 5with5. Ferdinand secara terbuka mengakui bahwa Martial sebenarnya adalah salah satu pemain bertalenta yang dimiliki Manchester United. Ia meyakini bahwa Martial sebenarnya bisa menjadi mesin gol yang mematikan bagi Setan Merah. Eric Ten Hag dan tim pelatihnya menyadari mengapa para manajer MU sebelumnya menilai tinggi Martial karena kemampuan yang ia miliki berada di kelas dunia, sambung Ferdinand. Ferdinand mengaku kesal karena melihat Martial yang tidak bisa memaksimalkan talenta yang ia miliki. Ia menyebut inkonsistensi performa membuat Martial kesulitan menunjukkan bakat besar yang ia miliki. Anthony Martial adalah pemain yang sangat bertalenta, namun ia tidak bisa mengeluarkan itu secara konsisten. Padahal seorang penyerang Manchester United harus bermain secara konsisten, sambung Ferdinand. Konsistensi jadi masalah utamanya, entah ia kerap mengalami cedera atau permainannya angin-anginan. Sungguh sangat menyebalkan dan mengecewakan melihat ia seperti ini, karena dia punya kemampuan yang gila. Tutup seru legenda. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!